Halo anak-anak, di pagi hari bangun dengan tubuh segar dan semangat baru. Sudahkah kalian menyapa papa dan mama dengan berkata, Selamat pagi pak, ma, selamat menyebut hari yang baru. Semua pasti gembira karena ada keramahan dan sukacita di rumah. Dengar itu suara Juni dan Kek, mereka bersemangat. Kita simak yuk. Juni, apakah kamu ingat cerita di sekolah minggu kemarin? Oh, cerita tentang ibu Lydia yang kaya itu ya, Kek? Iya, ibu Lydia yang kaya, ramah, dan baik hati. Aku ingin seperti ibu Lydia. Kek, kamu ingin seperti ibu Lydia yang kaya atau ibu Lydia yang ramah dan baik hati? Pasti aku ingin ramah, baik, dan suka melayani. Aku juga mau begitu, Kek, Kek, tapi bagaimana caranya? Kita kan masih kecil. Juni, aku ada ide. Setiap hari minggu, kita datang lebih pagi dan membantu kakak sekolah minggu mengatur kursi, meja, dan perlengkapan. Bagaimana? Wah, ide bagus, Kek. Kalau begitu, kita ajak teman-teman juga. Kita juga bisa bantu kakak sekolah minggu merapikan kelas setelah selesaikan. Benar, Juni. Jadi, setelah ibadah sekolah minggu, kita jangan cepat-cepat pergi dan jajan atau bermain. Setuju, Kek. Kalau kita bertiga belas bekerja bersama-sama, pasti cepat beres dan kita dapat segera bermain, kan? Iya. Jadi, Kek, kita bisa ikut melayani di waktu ibadah anak dan juga melayani sebelum dan sesudah ibadah. Asik, ya, Juni. Sekalipun kita masih kecil, kita bisa belajar melayani di gereja atau di sekolah minggu. Yes, yes, Kek. Ayo, kita ajak teman-teman semangat melayani di sekolah minggu. Oke, ayo, kita semangat melayani dengan sukacita. Anak-anak, ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan di sekolah minggu atau di gereja. Apapun itu, mari kita belajar melakukannya dengan gembira bersama teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu untuk kebaikan kita semua. Dan itu juga termasuk pelayanan kita kepada Tuhan. Ayat super kita hari ini dari 1 Korintus 12 ayat 5. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semangat yang Tuhan berikan kepada saya. Tolong saya untuk rajin dan setia melayani Tuhan dan sesama di sekolah minggu dan di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, selamat melayani dengan sukacita. Tuhan Yesus membimbing dan memberkati kita. Sampai jumpa.